Intro Assalamualaikum, apa kabar teman-teman Pilot FIV? Banggood sedang mengadakan event Summer Prime Sales Dimana event ini hanya ada 1 tahun sekali Yang artinya ada banyak banget kupon dan diskon besar-besaran Seingatnya ini adalah waktu yang tepat untuk berburu Salah satunya adalah kamera Split Cut X Tarsier ini Yang merupakan kamera terbaru Yang bisa merekam video 4K dengan harga 1,2 jutaan aja Link pembelian dan kode kupon seperti biasa ada di deskripsi video Biar makin murah Lalu kenapa ini bisa menjadi salah satu kamera idaman bagi para Pilot FIV? Jadi sebelumnya saya sudah pasang untuk kamera Tarsier ini di drone 5 inch Lumayan bagus nih, terlihat bagus ya Tapi ini merupakan drone khusus yang saya rakit Untuk mencoba setup baru dan juga spare part baru yang bikin kita penasaran Jadi intinya ini adalah drone untuk percobaan saja Nah, kemudian yang ingin saya jelaskan kali ini adalah Preview dari Tarsiernya sendiri Sebelum kita lihat hasil dari footage-nya ya Jadi KDX Tarsier ini mungkin menjadi cikal bakal Akhirnya inovasi kamera split 4K untuk drone racing Bayangkan saja, beratnya ini hanya 18 gram saja Dengan desain yang terlihat futuristik menurut saya Dan kualitas built-in quality yang terbilang bagus lah Tarsier punya 2 lensa M8 masing-masing 12MP Dimana lensa bagian atas adalah lensa 4K Sementara bagian bawah adalah lensa FIV Lalu dia juga punya dual mic digital Sama seperti di Turtle versi 2 Tapi untuk yang Turtle versi 2 itu belum dual mic ya Kemudian untuk resolusi dari kamera 4K-nya ini Kamera bagian atas Dia ini mulai dari 720p 120fps Keren banget Full HD 1080p 90fps Kemudian 1440p hingga 60fps 2,7K 60fps Dan 4K hingga 30fps Tuh, banyak banget nih kan Dan yang paling penting dia juga punya fitur hardware anti-shake Yang akan membuat hasil gambar jadi stabil Sama seperti di Action Cam Dan juga punya built-in Wi-Fi Agar bisa mengatur kamera langsung dari aplikasi smartphone-nya Nah, sementara untuk spek dari kamera FIV Atau kamera yang bagian bawahnya ini Dia punya resolusi 1200 TVL Sama dengan KDX Rattel ya Dengan rasio gambar yang bisa diubah Antara 16 berbanding 9 dan juga 4 berbanding 3 Kemudian ada kabel ribbon Kalau ini udah nggak kelihatan Karena udah dipasang Kabel ribbon penghubung antara kamera dan DVR Punya kualitas yang lumayan bagus Panjangnya ini kurang lebih 7 cm Dan bagusnya dikasih cadangan juga nih Untuk penampakan dari cadangannya seperti ini Jadi kalau saya bandingkan dengan KDX Rattel versi 1 Yang sebelumnya sudah saya beli Dan saya rakit di drone yang seadanya ini Lebih bagus ini tentunya Kemudian untuk bagian board kamera dan juga DVR Punya diameter lubang 20mm Ini kan jadi pastikan ukurannya sama Agar bisa terpasang di board FC Atau di frame drone racing agan ya Atau bisa menggunakan mounting adapter Kalau itu sih gampang tinggal diakalin aja Dan di board kameranya ini juga sudah terdapat Satu antena wifi Lalu ada satu port micro USB Kemudian satu port micro SD ya Dan juga ada dua tombol multifungsi Untuk mengoperasikan kameranya sendiri Kemudian input power yang dibutuhkan oleh Tarsier Mulai dari 5 sampai 12 volt Dan agar bisa memasangnya entah itu di drone micro atau drone mini Yang penting bisa memberikan input tersebut Dan juga pas saat dipasang ke board FC Nah ngomong-ngomong untuk kamera 4K yang atasnya ini Bisa diatur melalui aplikasinya Dan ingat Aplikasinya ini hanya untuk mengatur lensa atas saja Sementara untuk kamera EVV Atau kamera yang bagian bawah ini Bisa diatur dari joystick yang sudah disediakan Di dalam paket penjualan ini Dan mungkin itu saja sedikit preview dari Cadex Tarsier Sekarang mari kita ajak terbang Dan seperti apa hasil kamera EVV Dan juga footage dari kamera 4K nya ini Kita lihat seperti apa kan Yuk Oke teman-teman ini dia Cadex Tarsier Sudah saya pasangkan Dan sekarang mari kita cobain seperti apa Hasil dari kamera 4K nya Dan ini saya Pengaturannya ini belum diapa-apain Alias pengaturan default saja Kita lihat seperti apa nih kan Oke di percobaan pertama terbang ini Ternyata saya dapat jelo Karena bau di kamera kurang kuat Ternyata saya kurang teliti nih Jadi maaf nih ya Kita bahas dari sisi kamera EVV dulu Sebelumnya saya sudah pernah Menyobain kamera EVV Cadex Rattel 1200 TVL Yang bisa dibilang Rattel adalah Salah satu kamera EVV terbaik Nah hasil dari EVV yang ada di Cadex Tarsier ini Kalau saya perhatikan lebih baik Daripada Rattel tentunya Itu yang saya rasakan Sementara untuk hasil dari kamera 4K nya Sayang sungguh sayang Cuaca sedang sangat mendung sekali Di lokasi ini ya Sehingga mengurangi kualitas gambar Di footage kita Entah itu mau drone yang Mahal sekalipun Kalau cuaca nggak mendukung Nggak bakal dapat footage yang bagus kan Namun secara kualitas Gambarnya ini menurut saya Sudah sangat bagus Untuk kelas kamera split 4K Pertama yang ada di pasaran saat ini Dan saya berani bilang nih Jika agen ingin rakit drone 3 inch Atau drone Whoop 3S Daripada agen beli Cadex Tartel Versi 1 atau versi 2 Mending beli Cadex Tarsier ini Kemudian untuk alasan kedua Kenapa? Audio yang direkam oleh Cadex Tarsier Jauh lebih bagus Daripada Cadex Tartel versi 2 Saya merasakan kualitas audionya ini Seperti stereo Sehingga mendapatkan Keseimbangan suara yang cukup baik Seperti ini kan contohnya Oke kita lanjut ke alasan ketiga Sudah tersedianya wifi Untuk mengatur gambar di kamera Jadi bisa langsung melalui aplikasinya aja Tapi untuk koneksi wifi nya sendiri Agak sedikit kurang cepat nih Mudah-mudahan bakal ada update nya ya Dan alasan keempat Dia sudah punya fitur ACE Atau Electronic Image Stabilization Yang bisa diaktifkan Dan juga di nonaktifkan Melalui aplikasinya Yang artinya Kamera ini akan membuat Footage kita jadi lebih stabil Tapi sebenarnya Kalau dipakai di drone race Kalau saya sih ACE ini gak dibutuhkan Bagi saya saat terbang Seperti itu Dan bisa dibilang Cadex Tarsier ini adalah Salah satu inovasi kamera EVV Terbaik di tahun 2019 ini Saya benar-benar Kaget banget dengan hasilnya Link pembelian dan kode kupon Ada di deskripsi video Agar juga bisa COD Atau Bayar via Alpamat Di Benggun Mumpung lagi banyak promo Di Summer Prime Sale ini ya Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!